Ini adalah warga motoboy besar kecamatan Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara. Ia mengubah barang bekas seperti drum menjadi sesuatu yang bernilai seni dan bisa meraup untung. Drum bekas biasanya didapat dari pengepul besi tua di Kota Mobagu. Kemudian, dengan bakat seninya, drum bekas tersebut dibuat meja. Cara pembuatannya pun cukup sederhana. Drum bekas dicat dasar berwarna putih. Kemudian dilukis dengan wajah toko-toko yang populer di tahun 60-an. Tak disangka kerajinan tangan Junaidi yang baru dimulai ini cukup menarik perhatian warga, terutama di kalangan teman-temannya yang banyak datang untuk memesan. Satu meja dibanderol 200 ribu rupiah saja. Meskipun terbuat dari barang bekas, namun hasilnya unik dan memiliki nilai seni. Junaidi bisa meraup untung hingga 4 juta rupiah tiap bulannya. Pemanfaatan barang bekas itu nilai seninya lebih tinggi. Dan untuk zaman sekarang atau untuk akhir-akhir ini, banyak masyarakat atau pecinta seni yang lebih memilih keunikan barang bekas yang didaur ulang, lebih menarik daripada barang-barang yang kita beli yang menang sudah barang baru. Kalau untuk bahan dasar sendiri ini terbuat dari apa, Pak? Ini adalah drum-drum bekas yang saya dapatkan di dalam pengepul barang-barang besi tua, kombinasi dengan kayu triplex ya, jet lagi, ditambah dengan lukisan-lukisan, biar agak menarik. Untuk hari ini, saya menggunakan gambar yang berpola vintage. Situasinya vintage. 3 bulan terakhir ini, saya sudah mencapai 4 juta, agak 4 juta. Tak sekedar memanfaatkan barang bekas sebagai meja, namun Junaidi juga kerap mengoleksi barang-barang tempo dulu yang dijadikan hiasan di kafenya, sehingga pengunjung yang datang merasa berada di era tahun 60-an. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara